Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara. Untuk kisah kali ini, akan melanjutkan video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes yang berjudul Air Langga, kisah seorang yang terpilih, episode yang ke-22. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Apa ada lagi yang ingin membalas dendam kepadaku? Ucap empuhanggap raja dengan penuh kewibawaan. Semua orang pun langsung saling berpandangan sejenak tanpa bicara sepatah katapun. Bahkan balagatra si mata setan dari gunung kelut pun tak bertindak apa-apa terhadap omongan lelaki tua itu. Empu kudra pun segera mendekati sang dewa pedang tanpa bayangan itu sembari tersenyum penuh hormat. Jangan salah paham, dewa pedang, kita dari aliran putih, tidak mungkin berbuat jahat. Ini semua karena ulah si mata setan dari gunung kelut itu. Dia yang memancing keributan lebih dulu, ucap empu kudra segera. Eh tua bangka, tajam sekali mulutmu. Kau sengaja memanas-manasi sepasang dewa pedang dari gunung bromo untuk memusuhi kami, hah? Balagatra menatap tajam ke arah empu kudra dengan penuh amarah. Cukup, jangan ribut sendiri, dengarkan aku bicara. Aku ingin melihat sendiri apakah ada harta karun di kucur tirta embun atau tidak. Jika kalian ingin menggangguku, besiaplah untuk menghadapiku, kata empu hanggap raja sembari menatap ke arah mereka semua. Kami tidak mungkin bisa mengganggu keinginanmu, dewa pedang. Silahkan saja kalau kau mau masuk ke dalam wilayah kucur tirta embun L, empu kudra membungkuk hormat kepada empu hanggap raja sebelum ia mundur. Mendengar jawaban itu, empu hanggap raja segera menoleh ke arah rombongannya. Ayo kita masuk ke dalam kawasan kucur tirta embun. Semua orang termasuk air langga dan nyai parwati pun segera mengangguk mengerti. Mereka satu persatu mengikuti langkah empu hanggap raja menyusuri sungai kecil yang menjadi jalur menuju ke arah kucur tirta embun. Setelah rombongan empu hanggap raja menghilang di balik tikungan bukit, salah seorang murid padepokan tapak sakti segera mendekati empu kudra. Guru, apakah kita akan diam saja dan melihat dewa pedang tanpa bayangan menguasai sendiri harta yang ada di kucur tirta embun? Tanya sang murid padepokan tapak sakti yang bernama Wahana ini. Mendengar pertanyaan dari sang murid, empu kudra pun mengelus kumis tipisnya yang memanjang seperti kumis ikan lele itu sembari tersenyum penuh kelicikan. Kau tenang saja, Wahana, kita akan mendapatkan bagian dari harta karun di kucur tirta embun itu. Kau tidak perlu khawatir, ucap empu kudra dengan penuh keyakinan. Sang murid padepokan tapak sakti terlihat mengerutkan keningnya dalam-dalam tanda keheranan mendengar jawaban sang guru. Dia pun tak tahan lagi untuk ingin tahu dan segera bertanya, bagaimana caranya guru? Kau lihat saja nanti, Wahana, harta karun itu pasti akan menjadi milikku semuanya, hehehehe. Ucap empu kudra sembari tersenyum penuh kelicikan. Wahana hanya mengangguk saja tanpa bicara sepatah katapun meskipun dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang direncanakan oleh gurunya. Rombongan empu hanggap raja terus bergerak menyusuri sungai kecil berair jernih itu. Setelah melewati tikungan bukit, jalan semakin menyempit sehingga kuda-kuda mereka terpaksa harus ditinggal. Mereka pun segera mengikat kuda-kuda tunggangan mereka di semak belukar yang tumbuh di tepian bantaran sungai kecil itu kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Belum sempat mereka melangkah jauh, kuda-kuda mereka meringkik keras seperti sedang ketakutan akan sesuatu. Hal itu membuat semua orang langsung waspada. Kabar yang beredar sebelumnya menyebutkan bahwa tempat itu cukup angker dan banyak dihuni oleh binatang buas. Tentu saja hal ini juga mempengaruhi pikiran mereka semua. Ndoro, kita pulang saja yuk, perasaan saya tidak enak saat kita sampai di tempat ini. Terasa sekali ada yang sedang mengawasi gerak-gerik kita, ucap renggos sembari mendekatkan dirinya pada air langga. Saking dekatnya hingga air langga merasa terganggu oleh hal itu dan segera mendorong tubuh renggos untuk menjauhinya. Kau ini badan saja gede tapi nyalimu seperti ayam kalah tarung reng. Jangan seperti anak kecil begitu, kita di sini untuk membantu guruku jika ada masalah yang dihadapi, ucap air langga sembari menatap ke arah empuh hangga praja yang berada paling depan. Teh tapindoro, saya, tidak ada tapi-tapian lagi, reng. Sebagai abdi setiandoro angga, kita tidak boleh takut pada hal-hal yang mungkin terjadi. Siap menghadapi situasi apapun, mati pun juga tidak menyesal meskipun harus mati dengan dimakan oleh hantu gentayangan, potong nerotama seraya tersenyum lebar. Bukannya semakin berani karena jawaban itu, renggopati justru semakin ketakutan akan bertemu dengan makhluk halus seperti yang ada di berita. Nyalinya yang telah menciut, semakin kecil, suasana pun seketika berubah menjadi tegang. Semua orang nampak sangat waspada terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar tempat itu. Tiba-tiba, keraat taak, pengaruh ketegangan sontak membuat semua orang terkejut bukan main. Renggos yang sudah ketakutan setengah mati langsung berjingkrak saking kagetnya. Semua orang langsung mengarahkan pandangannya ke arah sumber suara yang ada di depan. Empu hanggap raja pun langsung menoleh ke arah para pengikutnya sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Maaf, aku menginjak ranting kering, ucapnya sambil tersenyum simpul. Semua orang langsung menarik nafas lega mendengarnya. Renggos langsung mengomel tidak karuan, dasar kakek-kakek pikun. Sudah tahu kalau suasananya sedang ngeri begini malah tidak memperhatikan jalan. Kalau saja aku punya kemampuan beladiri yang lebih tinggi darimu, sudah kuhajar kau sampai babak belur. Gerutu Renggos lirih, namun lagi-lagi, keraat taak. Renggos yang sudah terlanjur geram karena hal serupa sebelumnya, langsung berkacak pinggang. Hai Dewa Pedang tanpa bayangan, kau sengaja membuat orang jantungannya. Sud, belum sempat Renggos selesai mengomel. Ratri yang melihat sesuatu sedang bergerak cepat di antara rimbun pepohonan yang ada di tepian sungai kecil itu langsung berteriak lantang. I itu itu ada dan benar saja, satu persatu serigala muncul di sekitar tempat itu. Sepertinya mereka telah bersiap untuk mengepung rombongan empu hanggap raja. Tak hanya 1-2 ekor serigala saja yang muncul, tapi jumlahnya mencapai sekitar 40 ekor. Salah satu di antaranya adalah seekor serigala yang paling besar dengan satu mata sebelah kiri buta. Sepertinya dia menjadi cacat setelah melewati sebuah pertarungan. Dan bekas luka di mata kirinya ini adalah luka bekas sayatan senjata tajam milik manusia. Perlahan serigala besar berbulu abu-abu ini maju selangkah ke depan. Lalu ia menghadap ke langit sambil melolong panjang. Au, begitu mendengar lolongan panjang ini, seperti di perintah, para serigala yang mengepung rombongan empu hanggap raja langsung melompat dan menerkam ke arah mereka. Kedatangan mereka disambut dengan sabetan pedang dari para pengikut empu hanggap raja. Seret-seret, cerahas. Dua ekor serigala langsung roboh saat pedang air langga yang sedang melindungi galus sekar menebas tubuh mereka. Keduanya pun langsung mati seketika. Renggos yang sudah tidak bisa menahan rasa geramnya, mencari pelampiasan dengan mengamuk membabi buta dengan menebaskan pedangnya ke arah para serigala yang mengepungnya. Modar kowe, hewan busuk, cerahas. Cerahas, cerahas, haik, dua serigala pun langsung tersungkur ke tanah terkena sabetan pedang milik renggos. Namun seekor serigala lainnya berhasil melompat dari arah belakang dan menggigit bau kanannya. Bangsat kau serigala, umpat renggos yang segera mencekal kaki depan si serigala yang menggigitnya dan membantingnya ke depan. Bu, dengan cepat renggos melompat ke atas tubuh serigala besar itu dan menikamnya dengan pedang di tangan kanannya, jelip. Serigala besar itu langsung tewas seketika setelah melolong panjang. Tak hanya berhenti sampai di situ, renggos yang sudah seperti orang gila langsung menerjang ke arah serigala-serigala yang mengepung mereka. Tak butuh waktu lama, gerombolan serigala berbulu abu-abu itu sebagian besar tewas di tangan empu hanggap raja termasuk pimpinannya yang tewas ditebas pedang rati. Sebagian kecil kabur dari tempat itu karena ketakutan. Semuanya menderita luka ringan bekas cakaran ataupun gigitan. Hanya empu hanggap raja, nyai parwati dan air langga serta galuh sekar saja yang tidak terluka. Yang paling parah adalah renggos yang bahu kanannya luka cukup parah akibat gigitan tadi. Wah sepertinya lukamu paling parah. Reng, semoga saja kau tidak terkena penyakit yang disebabkan oleh gigitan serigala. Ejek Narutama sembari memperhatikan luka di bahu kanan renggos. Penyakit apa, Rot? Kau jangan menakut-nakuti aku. Kawan macam apa kau ini, ucap renggos tak percaya dengan apa yang baru saja diomongkan oleh kawannya itu. Penyakit serigala gila, biasanya yang menderita penyakit itu, mulutnya berbusa putih dengan mata memerah. Coba kamu perhatikan serigala yang menggigitmu tadi. Mendengar jawaban Narutama, renggos langsung menoleh ke arah serigala yang tadi sempat menggigitnya. Dia melihat apa yang dikatakan oleh Narutama ada pada serigala itu. Seketika itu juga, renggos langsung ketakutan. Lalu apa yang terjadi pada orang yang terkena gigitan serigala yang kena penyakit itu, Rot? Tanya renggos segera, biasanya orangnya akan menjadi gila. Dan kau tahu apa yang paling menakutkan dari penyakit itu? Pada malam bulan Purnama, dia akan berubah menjadi serigala, senyuman penuh kejahilan terukir di wajah Narutama. Ha-ha-oh, renggos langsung melongo dan jatuh terduduk di bantaran sungai kecil itu. Dengkulnya lemas seperti tidak punya tulang saking kagetnya mendengar jawaban itu. Dia sungguh tidak menduga bahwa dia akhirnya akan mengalami nasib yang begitu mengenaskan. Reng-ga-reng, kau kenapa kok sampai duduk begitu? Tanya Ratri yang berjalan mendekat ke arah mereka. Sedangkan Narutama nampak cengar-cengir saja sembari berdiri di samping kanan renggos. Ah, aku, aku akan berubah menjadi serigala. Tri, bulan Purnama depan aku akan jadi serigala. Aku tidak mau jika jadi seperti itu. Aku tidak mau. Rengek renggos berubah menjadi tangisan. Air matanya perlahan menetes dari sudut matanya. Hah, jadi serigala? Memangnya kau belajar ilmu hitam ya? Tanya Ratri segera. Aku baru saja kena gigit serigala yang terkena penyakit serigala gila, Tri. Kata Wirot, orang yang kena gigit serigala yang penyakitan itu akan berubah menjadi serigala pada bulan Purnama. Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu, ucap renggos sambil sesengguhkan. Mana ada penyakit serigala gila, Reng, kau ini sedang dikibuli oleh Wirot. Ucap Ratri seraya melotot kesal ke arah Narotama karena kesal dengan kejahilannya. Jadi aku tidak akan berubah jadi serigala Tri, Renggos langsung berubah air mukanya mendengar ucapan Ratri. Cucu empu hanggap raja itu langsung menggeleng cepat. Melihat hal itu, Renggos langsung berdiri dari tempat duduknya. Dia pun segera menunjuk ke arah Narotama yang bersiul-siul seolah tidak mengerti dengan apa yang sudah dia lakukan pada kawannya itu. Kampret laknat, aku akan membuat perhitungan denganmu. Bajingan tengik, setan alas, dedemit kali, akan kuhajar kau karena sudah menakutiku. Sumpah serapah terucap dari mulut Renggos. Dia segera melompat ke arah Narotama dan segera mencengkram kerah bajunya sembari berniat untuk melayangkan tinjunya ke arah kawan karibnya itu. Namun sebelum itu terjadi, Air Langga cepat mencekal lengan tangan Renggos. Hentikan sikap ke kanak-kanakanmu, Kang Gareng, ucap Air Langga segera. Tapi Ndoro, dia, belum sempat Renggos selesai berbicara. Air Langga pun segera meletakkan telunjuknya ke depan mulutnya sebagai isyarat kepada Renggos untuk diam. Ses, pelankan suara mukang, coba kamu perhatikan baik-baik apa yang ada di depan sana. Air Langga pun segera menuju ke arah depan. Renggos dan Narotama pun segera menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh majikan mereka dan pucat pasi seketika setelah melihat apa yang ada di arah sana. Sesosok makhluk besar berwarna hijau yang tingginya hampir empat kali lipat orang dewasa berjalan mendekati mereka sembari memanggul sebuah gada di pundaknya. Aapai itu Ndoro, terbata-bata Renggos berbicara. Tangannya segera melepaskan pegangannya pada kerah baju Narotama dan terlihat gemetar ketakutan. Air Langga pun segera mengambil nafas panjang sebelum berkata, mungkin itu yang disebut Buto Ijo. BBB Buto Ijo, B bagaimana mungkin A ada Buto Ijo Dede di sini? Renggos hampir saja kehilangan suaranya kala menyebut nama Buto Ijo yang sedang berjalan menuju ke tempat mereka. Apa yang tidak mungkin di dunia ini? Kang Gareng, selama kita masih berpijak di wilayah kekuasaan yang maha sempurna. Apapun bisa saja terjadi asalkan dia berkehendak, ucap Air Langga sembari terus menatap ke arah sosok tinggi besar berkulit hijau itu tanpa berkedip sedikitpun. Jelas sekali bahwa tempat ini memang bukan tempat yang layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal manusia, Ndoro Angga. Rentetan peristiwa yang terjadi baru saja sudah cukup menjadi bukti bahwa tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa kita masuki dengan mudah. Ada sesuatu yang tidak ingin kita mendekati tempat ini, kata Narotama dengan penuh kebijaksanaan. Kau benar, Kakang, aku juga merasakan hal yang sama. Ada sebuah kekuatan yang di luar nalar manusia yang tidak ingin kita memasuki tempat ini. Tapi sebagai seorang murid yang harus patuh pada perintah dari guru, aku tidak mungkin lagi untuk pergi dari tempat ini tanpa izin dari guruku. Air Langga pun segera menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi kala sang raksasa berkulit hijau itu tinggal 50 langkah saja dari tempat mereka berpijak. Hark, suara raungan keras buto hijau terdengar memekahkan telinga. Suaranya begitu keras hingga terdengar di ujung hutan. Burung-burung pun segera beterbangan ke sana kemari saking takutnya mendengar raungan keras sang raksasa. Para manusia-manusia serakah, cepat pergi dari tempat ini. Aku penjaga kucur tirta embun. Siapapun yang berani menginjakkan kaki di wilayah kekuasaanku, akan menjadi mangsaku. Hark, ucap buto hijau sembari mendelik kering pada rombongan Empu Hangga Praja. Semua orang yang ada di tempat itu saling berpandangan sejenak mendengar ancaman dari sang raksasa berkulit hijau. Empu Hangga Praja selaku pimpinan rombongan, maju selangkah ke depan. Kami tidak serakah seperti yang kau katakan, hai penjaga kucur tirta embun. Kami hanya ingin memastikan bahwa berita yang beredar di dunia persilatan itu benar atau tidak. Selaku salah satu dedengkot dunia persilatan tanah Jawa Dwi Pa, kewajibanku untuk menenteramkannya. Jika benar ada harta di kucur tirta embun, maka aku meminta kepadamu agar memindahkan barang berharga itu dari tempat ini, supaya tidak terjadi lagi pertumpahan darah yang tidak perlu hanya untuk memperebutkan yan, ucap Empu Hangga Praja dengan penuh kebijaksanaan. Bah, mulut manusia tidak ada yang bisa dipercaya. Mana mungkin kamu hanya ingin melihatnya tanpa ingin memilikinya. Ini adalah peringatan terakhir. Mundur dari sini atau kalian semua akan menjadi makan siangku. Ancam si Buto Ijo sembari mengepalkan tangannya yang sebesar keranjang bambu tempat mencari rumput ke arah mereka. Maaf aku tidak bisa melakukannya. Hai penjaga, jika kau berjanji untuk memindahkan harta karun itu, maka aku akan dengan sukarela tanpa harus kamu suruh akan segera pergi dari tempat ini. Tapi jika kamu tidak bersedia, maka kami akan terus menuju ke kucur tirta embun, kata Empu Hangga Praja dengan tegas. Hark, dasar kurang ajar, besiaplah kalian semua untuk menjadi mangsa kuher. Setelah berkata demikian, si Buto Ijo langsung bergerak cepat ke arah rombongan Empu Hangga Praja. Kang Gareng dan Kang Wirot, lindungi majikanmu Sekar. Aku akan membantu guru Empu Hangga Praja untuk mengalahkan Buto Ijo itu, tutur Air Langga seraya memberikan isyarat kepada Renggos dan Narotama untuk menjauh bersama dengan Galus Sekar. Setelah itu ia segera melesat cepat memapak pergerakan lawan raksasa berkulit hijau itu. Titip istriku, Saudara Wirot, aku juga tidak bisa berpangku tangan saja. Ucap Panji Tirta Gunung sebelum ia melompat menyusul Air Langga yang bergerak lebih dulu. Empat orang memapak pergerakan si Buto Ijo, Dewa Pedang tanpa bayangan alias Empu Hangga Praja bergerak dari arah depan. Nyai Parwati melesat dari belakang sedangkan Panji Tirta Gunung dari samping kiri dan Air Langga pun bergerak cepat dari sisi kanan. Keempatnya sudah merapal mantra ilmu kesaktian andalannya. Empu Hangga Praja dengan pedang berwarna putih kekuningan, Nyai Parwati menggunakan ilmu selaksa pedangnya yang membuat pedangnya berjunglah ratusan. Panji Tirta Gunung dengan tangan kiri mencekal lengan tangan kanannya yang memegang sebuah bola cahaya merah menyala seperti api sedangkan Air Langga mengerahkan ajian guntur saketi andalannya. Keempatnya segera mengarahkan ilmu beladiri andalannya ke tubuh Buto Ijo. Dan, duwar, ledakan mahadah syat terdengar dari benturan empat ilmu kanuragan tingkat tinggi dari Empu Hangga Praja, Nyai Parwati, Panji Tirta Gunung dan Air Langga dengan tubuh besar Buto Ijo. Keempat orang itu segera melompat mundur beberapa puluh langkah ke belakang dan mendarat di tanah. Asap tebal menutupi seluruh tubuh sang raksasa berkulit hijau. Namun keempat orang itu terbelalak lebar tatkala mereka melihat si Buto Ijo masih berdiri kokoh di tempat ia berdiri. Sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali dengan hantaman ilmu kesatian keempat orang itu. Sial, si raksasa ini rupanya kebal terhadap serangan ilmu kanuragan, batin Air Langga sembari menatap tajam ke arah si Buto Ijo. Si raksasa berkulit hijau itu malah terlihat semakin marah. Secepat kilat dia menyapukan gada yang terbuat dari kayu besar itu ke arah mereka. Buwagoh, empat orang yang menjadi sasarannya langsung berlompatan ke sana kemari menghindari gebukan gada milik si Buto Ijo. Empuh anggap raja segera berteriak keras pada Air Langga yang kebetulan berada tak jauh dari tempatnya berada. Angga, gunung, kalian alihkan perhatian raksasa itu. Aku akan mencoba untuk mencari titik kelemahannya, ucap empuh anggap raja keras. Air Langga dan Panjitirta Gunung pun segera menganggup mengerti. Keduanya pun segera berpencar dan mengepung si Buto Ijo dan menyerangnya dengan membabi buta untuk menarik perhatian. Rencana itu berhasil dan si Buto Ijo memburu mereka. Ledakan dahsyat dan raungan penuh kemarahan dari si Buto Ijo silih berganti terdengar. Sementara itu, empuh anggap raja melesat ke samping Nyai Parwati untuk mencari pemecahan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Nyai, Buto Ijo ini kenal dengan ilmu kanuragan, apa yang sebaiknya kita lakukan? Tanya empuh anggap raja sembari tidak mengalihkan pandangannya pada pertarungan antara si Buto Ijo melawan Air Langga dan Panjitirta Gunung. Iya, kakang hanggap raja, aku punya pemikiran bahwa titik lemahnya ada pada matanya. Aku lihat dia sering berkedip saat terkena debu beterbangan, jawab Nyai Parwati segera. Bagaimana kalau kita menggunakan ilmu gabungan kita? Empuh hanggap raja menatap ke arah istrinya dengan penuh harap. Maksud kakang, jurus sepasang pedang larangan, tanya Nyai Parwati kemudian. Benar Nyai, sepertinya itu satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan raksasa hijau itu. Mendengar jawaban suaminya, Nyai Parwati menghela nafas berat. Jurus sepasang pedang larangan adalah ilmu kesaktian berpedang tingkat tertinggi yang sangat luar biasa. Akan tetapi, ilmu itu juga akan menguras tenaga dalam dan daya hidup orang yang menggunakannya. Jadi sangat berbahaya bagi pengguna. Nyai Parwati akhirnya mengangguk setuju. Maka sepasang dewa pedang dari Gunung Bromo ini melakukan kuda-kuda persiapan ilmu beladiri utama mereka. Keduanya berdiri berjajar dan kedua tangan mereka berdua saling berhubungan. Cahaya kuning kemerahan mulai menyebar di seluruh tubuh dua orang pesilat tersohor itu. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, sampai disini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.